Nah ini dia menu andalanku saat lagi males masak guys Yang penting sudah ada bumbu dasar tom yumnya Dan langsung deh sat-sat-sat matang Dan ini enak banget Rasanya gurih, pedas, asam, asin, enak banget Yuk langsung aja kita ke proses masaknya Untuk bahan yang aku pakai Satu bungkus jamur inoki Ini sudah dibuang akarnya dan sudah aku cuci Secukupnya daun sawi pokcoy Dua batang sosis Dan ini aneka macam baso seafood Untuk bumbunya Aku sudah punya stok bumbu dasar tom yum ya Videonya sudah aku share beberapa minggu yang lalu Nah ini dia Nanti aku sertakan di deskripsi untuk link videonya ini ya Ini bumbu dasar tom yum Bumbu dasar tom yum ini awet disimpan di kulkas Jadi kalau kita sudah punya stok bumbu dasar ini Untuk membuat tom yum lebih simple Karena hanya tinggal menyiapkan bahan-bahannya saja Bumbunya sudah ada Ini ada lengkuas Dua ruas Jeruk nipis nanti pakai secukupnya saja Sesuaikan dengan selera untuk tingkat keasamannya Satu batang serai yang sudah dimemarkan Dan tiga lembar daun jeruk Nanti ditambah bumbu-bumbu yang lain Oke langsung aja yuk kita ke proses masaknya Siapkan wajan Beri secukupnya air Tambahkan secukupnya bumbu dasar tom yum Ini tidak saya tumis lagi Karena waktu proses pembuatan bumbu dasar ini sudah ditumis ya Aduk bumbu sampai tercampur Tambahkan lengkuas Sereh Dan daun jeruk Tambahkan kecap ikan Saya pakai yang merk ini ya Saya pakai 1 sendok makan Secukupnya kaldu ayam bubuk Sesuai selera Secukupnya garam Secukupnya micin Tambahkan perasan air jeruk nipis Untuk banyaknya sesuaikan dengan selera ya Tingkat keasamannya Saya pakai setengah buah jeruk nipis ya Sampai disini Jangan lupa koreksi rasa Ini kuahnya sudah mendidih ya Apinya saya kecilkan Rasanya sudah pas banget Menurut selera saya Udah mirip kayak Tom yum di resto Thailand Nah ini rempah daunnya Mau saya keluarkan dulu Masukkan bahan-bahan isiannya Sosis Baso seafoodnya Masak sampai baso dan Sosisnya ini matang Masukkan jamur inoki Sawi pokcoy Oke ini sudah siap untuk disantap Nah ini dia guys Sudah siap disantap Tom yum simple Dan rasanya enak banget Recommended untuk dicoba Silahkan di recook resep ini ya Dan untuk bumbu dasar tom yumnya Videonya sudah tayang terlebih dahulu Nanti saya sertakan linknya Di deskripsi Oke langsung aja disantap Bismillah Hmm ini dia guys Hmm Enak banget guys Lembut gurih Seafoodnya berasa banget Dan ini jamur inokinya Hmm Jamurnya lembut Tapi masih ada kres-kres garingnya Nah sekarang kita cicip Kuahnya guys Langsung aja diseruput Hmm Kuahnya benar-benar sedap guys Resep ini recommended banget Untuk dicoba Kombinasi rasanya itu Pas banget Asam Pedas Manis Gurih Dan asinnya itu Pas banget Recommended untuk dicoba Oke terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa di recook ya Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya